Halo semuanya, kembali lagi dengan kami di channel E Indonesia. Kali ini kami akan membahas tentang beberapa tempat rinda untuk menikmati musim semi di Seoul, Korea Selatan. Musim semi di Korea berlangsung dari awal bulan Maret sampai akhir Mei. Pada awal musim semi, suhu masih terasa dingin sekitar 7 derajat Celcius. Namun, memasuki bulan Mei, suhu akan mulai hangat dan banyak bunga bermekaran. Berkat banyaknya macam bunga di Korea yang bermekaran tadi, biasanya diselenggarakan juga festival bunga loh. Nah, pada waktu itu pun Korea akan diselimuti oleh berbagai macam warna yang indah dari bunga-bunga tadi. Inilah waktu yang tepat untuk mengunjungi Korea. Berikut ini tentang beberapa tempat rinda untuk menikmati musim semi di Seoul. Simak videonya sampai akhir ya! Terima kasih telah menonton! 1. Jalan Yewido Jalan Yewido atau biasa disebut Yunjuro Road, sering dijadikan tempat diselenggarakannya festival bunga, yakni The Yewido Spring Flower Festival. Acara tersebut diselenggarakan setiap tahunnya di pertengahan bulan April. Jalan Yewido akan dipenuhi dengan pohon sakura yang berjejer sepanjang jalan. Terdapat sekitar 1.886 pohon sakura yang menghiasi jalan tersebut. Selain bunga sakura, kawasan tersebut juga dipenuhi jenis tanaman lainnya, seperti bunga azaleah, forsythia, dan royal azaleas. Jalan Yewido berada di taman Yewido. Selama festival berlangsung, taman ini dipenuhi dengan berbagai macam aktivitas dan pertunjukan budaya. Kamu bisa ajak keluarga atau kekasih untuk mengunjungi festival tersebut. Pertunjukan tersebut gratis untuk umum dan bertempat di Yewisoro yang Dongpo Gusol. 2. Istana Changyonggung Istana Changyonggung sedikit lebih sepi pengunjung. Tidak banyaknya pengunjung menjadi nilai plus untuk istana ini. Karena kamu bisa laluasa menikmati keindahan berbagai macam bunga seperti sakura, sansuyu, apricot, plam, royal azalea, dan basceri korea yang berada di antara bangunan kuno di sekitar istana. Istana ini dibangun pada masuk dinasti Juson sebagai tempat tinggal ayah Raja Sejong yakni Raja Taejong. Di dalam istana ini terdapat gedung putih dengan arsitektur Eropa yang merupakan taman botanikal yang ditanami berbagai macam tanaman. Selain itu, istana ini juga menjadi salah satu tempat terbaik untuk melihat bunga sakura bermakalan. 3. Jalan Melingkar Namsan Park Jalan Melingkar Namsan Park merupakan jalan setapak di Gunung Namsan yang menghubungkan Perpustakaan Namsan, Pavilion Segit 8 Namsan, dan Teater Nasional Korea di Jang Chung-dong. Berbeda dengan jalan di Yewido yang dipenuhi dengan warna pink. Jalur melingkar ini akan diisi dengan berbagai bunga warna-warni, mulai dari Forsitia, Azalea, dan Sakura. Perpaduan warna kuning, pink, dan soft pink akan menyejukkan mata kamu saat berkunjung ke lokasi itu. 4. Danau Sokcon Sokcon sebuah danau yang dikelilingi oleh sekitar seribu pohon sakura. Di sini juga menjadi tempat diselenggarakannya Festival Bunga Sakura atau Sokcon Lake Cherry Blossom Festival, yakni salah satu festival yang paling populer di Seoul or Seoul. Festival Bunga Sakura tersebut akan diselenggarakan setiap pertengahan bulan April. Sokcon Lake Cherry Blossom Festival juga menghadirkan berbagai macam pertunjukan musik, foto zoom, dan berbagai jasa seni lukis loh. 5. Seoul Forest Seoul Forest merupakan hutan yang berada di tengah kota Seoul. Kawasan ini populer di kalangan masyarakat lokal dan sekarang juga mulai dikunjungi para turis. Kawasan ini memiliki berbagai macam fasilitas, seperti lapangan golf, pacuan kuda, tempat olahraga, dan eco-friendly city park. Selain itu, di Seoul Forest juga terdapat rusak yang dipelihara dengan baik. Tempat terbaik untuk melihat bunga sakura adalah di Eco Forest, di mana terdapat bunga sakura yang di tanah berjajar terlihat begitu indah ketika musim semi. Kawasan tersebut pun akan dipenuhi dengan warna pink. Nah, jadi itulah tentang beberapa tempat terindah untuk menikmati musim semi di Seoul. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya.